Welcome back, PMI Jack, MCX Apple Pro Nah sekarang di depan aku ya, ini udah ada satu buah iPhone XR ya, warna Redmi Ini yang dual SIM nano nih Aku bakalan unboxing ya, sama review secara singkat aja nih, head-to-head sama iPhone X-nya ya Jadi lebih bagus banget nih, iPhone XR atau iPhone X ya Langsung aja kita unboxing untuk iPhone XR-nya nih Ini yang dual SIM nano ya Nah kamu bisa lihat ya, ini segelnya masih green pill nih Ini yang orinya ya, langsung aja kita buka Nah seperti biasa ya, kelengkapan nih ya, untuk yang red-nya ya Ini ada head product-nya, hello Manual book dan stick Apple-nya, masih sama seperti yang lainnya ya Nah ini ya iPhone XR-nya nih, kalian bisa lihat Warna merahnya, kelengkapannya masih sama aja Adapternya Untuk headset-nya, packing-nya masih sama ya Untuk kabel datanya juga masih sama, packing-nya nggak ada yang beda Ini langsung aja ya, nyalain ya Nah untuk di tangan sendiri ya, ini nggak terlalu jauh beda nih Ini sama iPhone X ya, jadi untuk kamu yang udah maka iPhone X ya Terus kalau megang ke iPhone XR ya Itu sih nggak terlalu besar nih, cuman beda beberapa ins aja ya Kayak ini kan aku dapet iPhone X juga nih Dari digenggam tangan, itu sih so far sih hampir-hampir sama ya Nggak terlalu jauh beda sih dari segi genggaman di tangan ya Nah untuk yang dual SIM nano ya, ini kita lihat nih Dok-dokan SIM-nya ya Jadi di bagian bawah nih, sedikit beda dengan yang iPhone Generasi X, XS Max, sama XS ya Nah ini, aku nggak tau ya, kamu ketenang atau nggak ya Untuk yang SIM tray-nya ya, dual SIM nano-nya ya Dia atas bawah nih guys, ini dia bisa diisi SIM card ya Nah ini lanjut ya, lanjut setup Oke untuk Face ID-nya, langsung continue aja ya Welcome to iPhone Nah ini yang iPhone XR ini, kamu bisa lihat ya Untuk warna merahnya ini sebenarnya sama ya, kayak produk iPhone 8 ini Nggak begitu jauh beda ya Nah ini contohnya nih, kalau kita masukin dua SIM-nya Jadi dia ada SIM yang utamanya, sama ada yang secondary SIM-nya nih Jadi dia ada atas bawah gini ya Banyak sih yang bilang, katanya tuh pinggiran bezel-nya ini ya Itu sedikit lebih besar ya, dibanding iPhone X Apple mau nggak mau ya, harus korbannya sedikit di bagian layarnya nih Karena dia mau bikin sedikit cembung di sini nih Jadi mau nggak mau, untuk bezel-nya ya Itu dibikin sedikit lebih tebal ya, dibanding iPhone X, XS, maupun XS Max ya Karena mereka udah menggunakan layar OLED Retina ya Sedangkan untuk yang di iPhone XR-nya, dia menggunakan LCD nih Nah kalau kita ngomongin, apa sih yang bikin beda ya Di iPhone XR sama di iPhone X nih Dan mungkin banyak juga nih muncul pertanyaan ya Kak, lebih bagus malah nih, untuk yang iPhone XR atau iPhone X-nya ya Ini khusus pengguna iPhone 6, 7, 8 ya 8 Plus dan segala macem ya Yang belum menggunakan X-series ya, atau X-family ya Kalau ditanya, lebih bagus malah ya Pilih iPhone XR atau pilih iPhone X ya Pertama kita ngomongin dari fitur kamera dulu kali ya Nah untuk dari perbandingan kameranya sendiri ya iPhone X sama iPhone XR ini lebih unggul di iPhone XR-nya nih guys Include dengan video juga ya Terutama di auto white balance-nya nih Jadi kalau dari gelap ke terang, terang ke gelap ya Itu masih jauh lebih stabil di iPhone XR-nya nih Untuk di iPhone X sendiri ya, ini sorry-sorry Kameranya ini masih kalah ya Cuman kalau sekedar foto biasa ya Ini ngomongin foto biasa Dan tanpa menggunakan smart HDR juga ya Di iPhone XR ini ya Itu sih kurang lebih hampir sama gini Kamera X sama kamera iPhone XR ya Karena seperti yang kamu tau ya Untuk keunggulan di kamera iPhone XR ya Yaitu adalah smart HDR nih guys Nah lanjut ya Kita ngomongin yang kedua nih Daya tahan baterainya nih Untuk daya tahan baterainya ini Bagusnya mana sih kak? Bagusnya iPhone XR ya Atau iPhone X nih Jelas banget nih Dengan teknologi dual SIM disini juga ya Itu iPhone XR tuh jauh lebih unggul baterainya Dibandingkan dengan iPhone X ya nih guys Untuk iPhone XR ya Itu kurang lebih ya Ini yang aku baca nih Karena aku pribadi juga baru review nih ya Runboxing Sekitar 1,5-2 jam nih Itu lebih unggul di iPhone XR ini ya Nah pertanyaan yang ketiga ya Mungkin yang muncul tuh Kak, untuk di tangan ya Lebih enak mana nih? iPhone XR atau iPhone X ya Untuk digenggam di tangan ya Untuk di tangan ya iPhone X ini masih terbilang lebih unggul ya Lebih nyaman, lebih pas ya Kalau iPhone XR-nya ya Ini sih yang aku rasain ya Ini sedikit lebih tebel Cuman ya di tangan ya Masih oke-oke aja sih sebenernya ya Nggak terlalu gap banget kok Perbedaan size-nya dari iPhone X ke iPhone XR nih Kecuali kamu pake langsung seri XS Max-nya ya Itu pasti gap-nya bakalan jauh banget Dari seri X ke seri yang XS Max-nya ya Cuman ya kalau disuruh milih Aku masih lebih milih yang iPhone X-nya nih guys Pertanyaannya juga sering muncul di Instagram Kak, ini kan kualitasnya masih menggunakan layar LCD nih DVD nih Sedangkan untuk yang iPhone X-nya ya Itu udah menggunakan layar Retina OLED nih Pasti kamu bayangin nih kak Layarnya bagusan mana nih? iPhone X atau iPhone XR ya? Nah kalau aku bandingin langsung ya Lihat dari layarnya ya Sekilas ya di mata ya Untuk yang iPhone XR sih masih oke-oke aja sih Journey Nggak gelap-gelap banget dan nggak butet-butet juga ya Cuman kalau ngomongin kualitas coloring Dan ketajaman pixel ya Itu jauh lebih unggul pada iPhone X-nya nih Ya karena dia layarnya menggunakan OLED Retina ya Terus satu lagi nih di iPhone XR ini ya Itu bezel di LCD-nya ini ya Itu sedikit lebih besar ya Atau mungkin beneran besar kali ya Agak tebal gitu sih bezel-nya sih Aku sih yang biasa pakai X ya Terus ketika ngeliat iPhone XR dengan bezel setebal ini ya Jujur aku pribadi keganggu ya Karena aku pribadi dari pengguna iPhone X nih Pindah ke iPhone XR ini ya Unboxing ya Review, lihat layarnya Itu sedikit tebal banget sih untuk bezel-nya ya Cuman mau gimana ya Karena dia harus bikin permukaannya melengkung nih guys Beda dengan yang OLED Retina ini ya Itu kenapa yang OLED bezel di layarnya itu jauh lebih tipis Jauh lebih kecil dibanding yang iPhone XR ini nih Nah lanjut ya fitur apa yang di X ada dan di XR nggak ada ya Sebenernya sih cukup kecewa juga nih Kalau fitur 3D Touch di iPhone XR nih dihilangkan ya Mungkin banyak dari kamu yang masih menggunakan fitur 3D Touch ya Aku pribadi juga kepake banget nih Untuk ngeliat chat tanpa harus kebaca ya Dan untuk teknologi Face ID-nya ya Sama-sama masih menggunakan Face ID generasi pertama ya Jadi iPhone XR dan iPhone X ya Untuk Face ID-nya ya Kecepatan Face ID-nya itu mereka masih sama nih Kecuali iPhone seri XS-nya ya Dan seri XS Max-nya nih Menggunakan Face ID generasi kedua ya Yang responsifnya ya itu jauh lebih cepat dibanding XR dan X juga nih guys Tapi ya untuk iPhone X-nya sendiri ya Dan iPhone X ya Untuk Face ID-nya itu ya udah termasuk cukup cepat sih Di bawah 1 detik malah ya Atau 1 detik ya Sekitar 1 detik sih Dan itu udah oke-oke aja kok nggak terlalu keganggu banget ya Dan nggak terlalu lambat juga sih Terus ya mungkin banyak juga dari kamu nanya nih Kak untuk yang iPhone XR ini lebih bagus ambil warna apa nih Nah kalau buat warna nih Kan warna iPhone XR banyak banget ya Mungkin kamu bingung nih memilih warna apa ya Aku pribadi itu menyarankan Buat kamu yang mau beli iPhone XR ya Aku lebih sarankan Kamu ambil warna merahnya deh Soalnya perpaduan dari Merah ke hitamnya ini ya Itu kece banget Dan ketika aku unboxing Aku lihat warna merahnya ya Di sini merahnya merah glasius Seperti iPhone 8 ya Ini bener-bener terlihat Kece banget nih warna merahnya nih Nah satu tambahan lagi ya Untuk dari segi kemewahan nih Kak Ngomongin mewah nih Bagus sama nih nih iPhone XR atau iPhone X ya Kalau kamu tanya ke aku ya Ngomongin mewah Luah luxury ya Aku sih masih lebih megang Itu di iPhone X-nya nih Perpaduan warna stainless steel-nya ya Dan putih Aku pake putih ya Itu kece banget Terlepas dari warna white Atau warna black-nya ya iPhone X itu masih megang Di kemewahan pada desainnya nih guys Kalau iPhone XR ini ya Ya standar aja nih Pendirian masih aluminium juga Nggak stainless ya Cuma kalau ini dibikin stainless Kedepannya ya Seperti itu sih lumayan kece ya Karena kamu bisa liat Untuk yang iPhone X-nya sendiri ya Itu masih masuk produk eksklusif ini guys Beda dengan yang iPhone XR-nya ya Jadi iPhone XR ini ya Itu harganya sekitar 13 jutaan Untuk yang 64GB dan dual sim nano ya Sedangkan untuk yang iPhone X-nya sendiri ya Itu 64GB-nya udah di angka 15 jutaan nih guys Jadi perbedaannya ini nggak terlalu jauh ya Sekitar 1, sampai 2 juta aja nih Jadi untuk kamu Nah yang mau beli iPhone masih bingung ya Mau beli iPhone X atau mau beli iPhone XR ya Itu mungkin lebih disesuaikan sama budget kamu aja nih Dan kalau budget kamu sekitar 12-13 juta aja nih Dan kamu masih mau hemat duit kamu buat yang lainnya iPhone XR ini ya Itu udah jauh dari cukup ya Untuk menungguin semua kebutuhan kamu ya Nah sekian ya unboxing dan review singkat Untuk iPhone XR ini Semoga video ini dapat membantu kamu ya Untuk menungguin Kamu mau beli iPhone X Mau beli iPhone XR Atau mau beli iPhone XS ya Dan kalau emang kamu beli iPhone XR ya Aku sih pribadi lebih menyarankan Kamu ambil warna merah ini ya Oke Nah bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu